Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, channelnya para desainer dan freelancer. Serim perkembangan teknologi, semakin berkembang juga jenis profesi seorang desainer. Kalau dulu mungkin kita hanya mengenal desainer grafis, tapi kalau sekarang itu profesi seorang desainer udah semakin banyak gitu ya. Nah, berikut adalah jenis profesi seorang desainer yang wajib kamu coba di tahun 2018. Oke, selamat menyaksikan guys. Nah, yang pertama kita mulai dari yang paling sering kita dengar, yaitu desainer grafis. Tugas dari seorang desainer grafis adalah di bidang desain komunikasi visual guys. Jadi, mereka mendesain elemen-elemen visual untuk menyampaikan sesuatu atau pesan kepada setiap orang-orang yang melihat desain tersebut guys. Tugas dari desainer grafis mulai dari membuat logo, flyer, billboard, kemasan. Mereka mencoba membuat sebuah konsep dan ide dengan menggabungkan elemen tipografi, warna, gambar, menjadi satu bagian yang bisa menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang melihat karya tersebut. Nah, karena tugas dari grafik desainer ini luas atau mencakup banyak hal, mereka sangat mudah mencari pekerjaan atau klien. Mulai dari mengikuti kontes desain, ngebit proyek di situs-situs seperti freelancer, survivor, dan lain-lain. Menawarkan jasa desain ke UMKM, sampai ke perusahaan-perusahaan. Sampai menjual template-template desain seperti flyer, brosur, kalender, ke beberapa marketplace seperti graphicriver.net. Nah, profesi yang kedua adalah UI UX Designer atau User Interface dan User Experience Designer. Nah, sebelum UI UX ini ngetrend, mungkin teman-teman lebih sering mendengar tentang web designer ya. Jadi, tugas utama dari web designer ini adalah mendesain tampilan dan alur kerja dari sebuah website, blog, landing page, maupun aplikasi mobile. Nah, mempercantik desain halaman website adalah bagian tugas kecil dari seorang designer web. Tugas utama mereka adalah memikirkan bagaimana website ini nantinya bekerja, bagaimana alur ketika seorang user atau pengunjung ingin membeli produk dari website tersebut, dan bagaimana membuat sebuah pengalaman yang bagus atau user experience yang bagus bagi si pengunjung website tersebut. Nah, seiring kemajuan teknologi, tugas-tugas seorang web designer pun menjadi lebih spesifik. Seorang user interface designer yaitu mendesain tampilan website tersebut, dan juga seorang user experience designer atau UX designer yang akan merancang bagaimana sebuah website itu bekerja, meneliti permasalahan dari sebuah website atau aplikasi untuk meningkatkan penjualan atau pengunjung pada website tersebut, dan lain sebagainya. Pada perusahaan-perusahaan besar, kedua peran ini dilakukan oleh dua posisi yang berbeda. Ada posisi UI designer, dan ada juga posisi UX designer atau UX researcher. Tapi pada kebanyakan freelancer, mereka menyematkan kedua peran ini ke dalam tugas mereka, yaitu sebagai seorang UI UX designer. Karena fakta di lapangan nih, terkadang mereka memang melakukan kedua peran ini seorang diri. Namanya juga freelancer. Nah, cara mendapatkan pekerjaan atau proyek sebagai UI UX designer ini bisa bermacam-macam. Mulai dari ngebentuk sebuah tim, agency, dan menawarkan jasanya ke perusahaan atau startup di dalam ataupun di luar negeri, dan juga bisa bekerja full time nih di sebuah startup atau perusahaan besar. Nah, profesi yang ketiga adalah icon designer guys. Dari namanya, kita udah tau lah ya, icon designer ini tugasnya adalah mendesain ataupun merancang simbol ataupun icon. Minggu lalu, aku ada nge-post tentang video bagaimana kita menjadi seorang icon designer. Dan buat yang belum nonton, silahkan tonton aja videonya, mumpuk videonya masih anget minggu lalu ya. Icon design adalah sebuah proses merancang simbol grafis yang menggambarkan sebuah objek nyata, kegiatan, sesuatu hal yang imajinatif, ataupun mewakili hal-hal lainnya. Jadi, icon ini bukan segedar simbol atau gambar biasa ya, tapi sebuah simbol yang menurut kita sangat simpel, namun bisa menggambarkan atau mewakili sesuatu. Seiring kemajuan teknologi, peran icon designer semakin dibutuhkan nih guys. Karena sekarang, icon tidak hanya digunakan di dalam sebuah aplikasi mobile aja, tapi juga website, bahkan juga undangan, kartu nama, dan masih banyak lagi. Nah, semakin besarnya permintaan terhadap desain icon, nggak heran makin banyak bermunculan marketplace-marketplace baru yang fokus menjual icon. Seperti Icon Finder, The Non-Project, Icon Egg, Nucleo, dan masih banyak lagi nih. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jadi icon designer, prospeknya masih besar lho. Nah, profesi yang keempat adalah sebagai seorang mock-up designer. Aku udah berkecimpung di dunia mock-up sekitar satu tahunan, dan dari namanya aja teman-teman pasti udah tau tugasnya ya, yaitu membuat desain mock-up. Tapi mungkin dari antara teman-teman masih banyak yang belum tau tentang apa itu mock-up design. Nah, apa itu mock-up? Nah, mock-up yang aku maksud di sini adalah sebuah gambar realistik yang bisa menggambarkan bagaimana sebuah produk atau desain bila sudah jadi nantinya. Contohnya nih, adalah sebuah desain logo yang kita tampilkan pada billboard atau kartu nama atau tampilan website yang kita tampilkan pada layar komputer ataupun smartphone dan lain sebagainya. Tujuan dari mock-up ini adalah untuk keperluan pembelajaran, demonstrasi, promosi, ataupun untuk mempresentasikan tampilan desain kita ke klien. Marketplace yang menjual mock-up secara terkhusus diantaranya adalah mock-up cloud, Big Sedan, mock-up world, dan masih banyak yang lainnya. Dan marketplace umum yang bisa kita gunakan untuk menjual desain mock-up kita adalah graphicriver.net dan kreatifmarket.com Nah, profesi yang kelima adalah sebagai font designer. Nah, ini dia nih ya. Entah kenapa beberapa tahun terakhir ini profesi font designer semakin populer di Indonesia. Walaupun aku yakin udah banyak pemain-pemain lama yang sudah duluan berkecimpung dunia font ini. Tapi entah kenapa profesi ini menjadi sangat populer beberapa tahun terakhir. Ya, mungkin karena sudah banyak teman-teman desainer yang sukses dan merasakan manisnya dunia font ini. Jadi, membuat teman-teman lainnya atau banyak desainer-desainer di Indonesia lainnya semakin termotivasi untuk mencicipi manisnya dolar dari penjualan font tersebut. Yap, seperti namanya, seorang font designer akan membuat sebuah font yang nantinya akan dijual ke marketplace di luar negeri. Pada tahap awal pembuatan font, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu mencari inspirasi. Font seperti apa yang akan kita desain. Mungkin dengan membuat sketsa style, font tersebut di atas sebuah kertas menggunakan pen brush, pensil, ataupun pena biasa. Selanjutnya, sketsa yang udah dibuat akan kita trace ulang ke dalam aplikasi pengolah vektor. Dan nantinya akan dilanjutkan ke dalam software pengolah font-nya. Karena sangat penasaran dengan dunia font, aku pun pernah mencoba terjun ke dalamnya. Aku sengaja mengosongkan proyek selama satu bulan nih, supaya bisa fokus menjelajahi di dunia font. Dan hanya bermodalkan aplikasi pengolah font Glyph App yang versi free trial-nya, aku pun bisa menyelesaikan dua font sekaligus dalam masa free trial tersebut dalam rentang waktu 30 hari sampai 60 hari. Dan hasilnya, setelah menjual dua font per dana aku, aku bisa mendapatkan sekitar $190 dari hasil penjualan. Ya, not bad lah untuk yang baru belajar seperti aku nih. Untuk marketplace yang bisa teman-teman coba untuk berjualan font adalah Creative Market, GraphicRiver.net, Font Bundles, dan The Hungry JPEG. Nah, profesi yang ke-6 adalah sebagai seorang logo desainer. Aku yakin dari antara teman-teman semua udah nggak asing lagi yang namanya logo desainer ya. Dan mungkin juga dari antara teman-teman yang nonton mungkin ada banyak sekali teman-teman pemain lama di dunia logo desain. Aku nggak perlu lagi lah menjelaskan apa tugas dari logo desainer ini. Yang jelas, peran mereka sangat diperlukan oleh masyarakat luas mulai dari organisasi kecil sampai yang besar. Usaha kecil sampai yang besar. Bahkan sampai ke startup dan perusahaan-perusahaan besar. Kemajuan teknologi juga berpengaruh ke style-style logo desain yang berkembang. Sekarang semakin banyak nih style-style logo desain yang muncul. Sehingga tidak heran banyak sekali teman-teman desainer yang fokus ke dalam satu style. Sehingga mereka sangat terkenal dengan style tersebut. Untungannya adalah ketika ada klien yang tertarik untuk membuat logo dengan satu style, mereka sudah tahu harus menghubungi siapa. Nah, beberapa cara logo desainer ini mendapatkan proyek atau klien diantaranya adalah memamerkan portofolio mereka di Dribble, Behance, DeviantArt, bahkan Instagram. Sering berkembangnya followers mereka di akun-akun tersebut, kesempatan mendapatkan klien atau pekerjaan pun akan semakin besar. Nah, cara lain yang sering ditempuh adalah dengan mengikuti kontes-kontes online seperti Naninan Designs, Seribu, Crowdspring, Design Crowd, Logo Turnamen, dan lainnya. Cara berikutnya, mungkin kita bisa coba dengan menjual template-template desain logo di beberapa marketplace seperti di Creative Market, Graphic River, ataupun marketplace microstock seperti Shutterstocks, iStock Photo, Freepik, dan lain-lain. Nah, cara terakhir yang bisa kita coba menghasilkan dolar dari logo ini adalah menjual readymade logo di beberapa marketplace seperti beastlogo.com, stocklogos.com, logoground.com, brandcrowd.com, dan masih banyak lagi lainnya, guys. Dan bedanya antara logo template dan readymade logo adalah kalau logo template kita bisa jual berulang-ulang kali, bahkan sampai ribuan kali. Tapi kalau readymade logo nih, hanya boleh dijual satu kali ke satu klien. Dan ke depan, kita tidak boleh menjual logo yang sama ke klien lain. kelebihannya adalah readymade logo akan dihargai lebih mahal karena cuma bisa dijual sekali. Nah, jadi itu dia. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu aja, guys. Kira-kira kalian tertarik untuk menjadi yang mana? Silahkan ketik komentar kalian di bawah ini ya. Dan kesimpulannya adalah tidak penting fokus mana yang kalian pilih. Profesi apa yang kalian pilih. Yang terpenting adalah komitmen kita menjalani fokus tersebut, bidang tersebut. Aku termasuk orang yang suka mencoba sesuatu dan aku udah mencoba beberapa hal, beberapa bidang di desain ini dan aku ketika mencoba hal baru, aku selalu menetapkan timelinenya, guys. Kira-kira berapa bulan. Sampai aku mendapatkan hasil. Dan ketika aku udah mendapatkan hasil dan pembelajaran dari hal tersebut dan ketika aku pengen belajar hal yang baru, ya silahkan gitu ya. Tapi yang salah adalah ketika kita mencoba hal baru, udah di tengah jalan dan kita belum mendapatkan pembelajarannya, kita belum mendapatkan hasilnya, kita udah berhenti. Lanjut ke pelajaran berikutnya. Itu yang salah menurut aku. Jadi gak peduli fokus apa, bidang apa yang kalian pilih, tapi yang jelas adalah komitmen kita dalam mempelajari hal tersebut, guys. Dan ini adalah video terakhir sebelum lebaran, menjelang lebaran. Jadi aku pengen minta maaf duluan nih kepada kalian kalau ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah melalui video-video aku, mohon dimaafkan, guys. Dan kita akan berjumpa lagi setelah lebaran, mungkin di akhir bulan ya. Dan sekalian, kita juga akan nanti mengadakan event Sayembara Desain ya. Dan buat teman-teman yang pengen libur lebaran nanti ataupun pulang kampung halaman, mudik ya, silahkan aja. Selamat menikmati waktu anda bersama keluarga, orang-orang terdekat, dan hati-hati loh dalam perjalanan kalau kita mudik ataupun liburan nanti. Dan itu aja, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dan berita-berita terbaru dari channel aku. Dan terakhir, seperti biasa, sebagus-bagusnya desain, pasti ada aja orang yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Kita berjumpa video berikutnya.